musik bagi saya adalah kebebasan lewat musik saya bisa berekspresi saya bisa mengekspresikan apa yang ada dalam diri saya musik bagi saya adalah sesuatu yang sangat menyenangkan saya agak terbebani dengan kata maestro sebenarnya karena saya juga baru belajar dan butuh banyak belajar juga saya mengatakan itu ke setiap orang yang mengatakan itu maestro jadi saya bermain suling sudah sejak kecil sudah sangat lama sekali dan ketika kecil saya biasa membuat alat musik saya sendiri juga dalam membuat suling itu kita butuh bambu yang kering kering dalam artian dia kering di pohonnya langsung di bulan-bulan kalau orang Bali bilang kalau nebang bambu itu bagusnya di bulan Juli sama Agustus karena itu sasih kering namanya jadi gak banyak hujan nah pemilihan bambu yang bagus kering yang bagus akan menghasilkan suara yang bagus juga nah tapi ketika saya keluar negeri berhadapan dengan cuaca yang dingin dan kering bambu Bali tidak cukup kuat untuk menahan cuaca itu dia akan rusak pecah dia akan pecah nah oleh karena itu saya membuat suling dari kayu juga seperti ini yang saya bawa ini itu lebih kuat ya tahan terhadap cuaca dan suaranya juga sedikit berbeda dari bambu ya kalau suling bambu dia lebih cerah suaranya kalau yang ini lebih lembut ya sebenarnya itu saya tidak sengaja membuat musik itu seperti itu yang seperti dibilang spiritual ya nah saya sebenarnya bukan orang spiritual ya tapi musik saya mungkin didengar spiritual saya tinggal di sebuah desa kecil namanya di Junjungan dia di pinggiran Ubud nah kebetulan di desa itu di Junjungan itu alam disana masih terjaga dengan baik mungkin karena faktor itu yang mempengaruhi inspirasi saya yang mempengaruhi saya dalam setiap karya-karya yang saya lahirkan alam bagi saya adalah guru terbaik yang membawa saya ke arah yang seperti sekarang ini dan secara tidak langsung juga orang-orang yang mendengar karya saya mengaitkan saya dengan itu dan pada akhirnya mereka menamakan musik saya ke spiritual musik saya akan ceritakan sedikit tentang masa kecil saya ketika itu ketika saya mulai menyukai suling sebagai instrumen yang sangat saya ingin lakukan seumur hidup saya mungkin ketika itu ketika kecil tidak banyak anak-anak seusia saya yang mau bermain suling mereka lebih suka untuk bermain gamelan yang lain asal jangan suling karena bermain suling kita nggak bisa senyum bagi mereka bermain gamelan itu lebih elegan lebih terhormat gitu ya karena saking cintanya saya terhadap suling saya ingin membawa suling ini ke sebuah tempat yang lebih elegan maka dari itu saya membuat karya-karya ini suling adalah sebagai roh dari karya-karya yang saya ciptakan dan saya sangat senang sekali saat ini saya melihat banyak sekali anak-anak muda yang dengan bangga memposting video atau foto mereka di sosial media memainkan suling itu adalah berita bagus buat seni dan budaya kita di Bali dan saya sangat ingin sekali melihat lebih banyak lagi anak-anak muda seperti itu yang lebih kreatif dan mungkin akan lebih jauh lebih bagus dari saya suatu saat nanti gitu jujur saya bilang cita-cita untuk pentas di dekayon ini sudah ada sejak dulu cita-cita ini ya karena saya melihat dekayon adalah sebuah hotel yang luar biasa yang selalu memegang prinsip Rehita Karana ya jadi memilihkan alam dan juga dari yang saya dengar kabarnya dekayon selalu memegang teguh seni dan budaya Bali ornamen-arnamen semua bernafasan Bali sebagai seorang musisi yang bisa tampil disini adalah sebuah hormatan bagi saya bisa tampil di dekayon dan bisa tampil di hadapan para turis macanegara dan saya harap dekayon semakin sukses kedepannya dan dengan jaringan hotel yang semakin banyak tidak hanya di Bali atau mungkin juga di luar negeri kita tidak pernah tahu ya saya Gusteja dan grup Gusteja World Music senang sekali bisa pentas disini kami harapkan semoga penampilan kami disini di dekayon bisa meninggalkan kesan yang mendalam bagi para tamu yang menonton pertunjukan kami pada malam hari ini salam dari saya Gusteja terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya benar-benar dan saya belajar di sini dikayon resort dari London dan persembahan di sini sangat berat terkini sangat berat terkini dan sangat cantik dan menikmati dan menikmati dan kami terkini 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 saya Nathalie saya dari Amerika dan saya atas ini I'm visiting this beautiful resort The villa was amazing on the arrival and we had the full jungle resort and the vast breath taking and I love it it was the pool has been amazing service has been amazing and the people here the staff are amazing their attitudes the spirit of the Balinese people it's just so beautiful selamat menikmati